Hai bes, long time no see nih, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Masih bercerita tentang periblisan, tentang bersekutunya manusia dengan sang iblis. Film yang akan dibahas kali ini, film yang berjudul The Offering yang rilis tahun 2023. Di awal kisah diperlihatkan seorang pria tua yang merupakan seorang ilmuwan. Pria tua itu terlihat sedang melakukan ritual pemanggilan iblis dan bermaksud untuk melepaskan diri dari persekutuannya dengan sang iblis. Pria itu menaburkan abu membentuk lingkaran untuk membentengi dirinya dari serangan sang iblis. Kemudian muncul penampakan wanita tua yang tak lain istrinya. Dia mengeluhkan kalau hal yang dilakukan sang suami sangat menyiksa dirinya. Namun pria tua itu tidak memperdulikan ucapannya karena istrinya telah meninggal beberapa bulan lalu. Itu hanya tipu muslihat iblis yang mencoba memperdayainya. Pria itu pun membuka kitab dan membacakan sebuah ayat bermaksud untuk mengusirnya. Namun anehnya tulisan yang ada dalam kitab tersebut tiba-tiba saja luntur. Kemudian terlihat seorang anak gadis perempuan muncul dari arah kegelapan. Iblis menyerupai sosok anak kecil yang bernama Sarah. Sang iblis rupanya sangat pintar. Dia mengetahui benteng yang Yosil buat agar dia tidak bisa menembusnya. Lalu iblis itu pergi dan memberikan pilihan. Apakah sudah tidak ingin melihat istrinya lagi? Satu nyawa ditukar dengan istrimu, ujar sang iblis. A life for a life Mendapat ancaman itu, Yosil yang sudah bertekad untuk tidak lagi bersekutu dengan sang iblis. Dia pun keluar dari lingkaran yang membentengi dirinya. Lalu menyerahkan diri untuk menebus dosa dan kesalahannya. Pria itu membiarkan sang iblis merasuki tubuhnya. Lalu menikam dirinya sendiri dengan pisau. Dan sebuah liontin yang sudah dia siapkan sebelumnya media untuk mengurung iblis itu dalam liontin tersebut. Walaupun dia harus mati demi mengakhiri ulah dari perbuatannya sendiri. Kui lanjut, stay watching, not sleep, check in yuk! Cerita diawali dengan diperlihatkan pasangan muda. Mereka adalah Arthur dan sang istri yang bernama Claire yang sedang habil muda. Mereka dalam perjalanan menuju sebuah kota di Brooklyn, New York. Kediaman orang tua Arthur. Mereka berencana tinggal di sana untuk beberapa waktu. Sesampai di sana, dia bertemu dengan sang ayah yang bernama Saul. Seorang Yahudi yang taat. Saul pun senang atas kedatangan mereka ke rumahnya. Saat makan malam, Arthur mendapat sebuah telepon dari koleksi bank yang menanyakan hutang piutangnya dengan pihak bank yang sudah lama tidak dibayarkan kewajibannya. Pihak bank akan menyita rumahnya jika Arthur tidak menyelesaikan hutang piutangnya. Mungkin inilah salah satu alasan Arthur untuk tinggal di rumah orang tuanya. Karena selama ini Claire tidak mengetahui urusannya dengan pihak bank. Saul pun merasa bahagia atas kehadiran Arthur dan Claire. Karena sudah lama sejak kematian ibunya Arthur, dia hidup seorang diri. Untuk menghidupi dirinya, Saul bekerja sebagai tukang kremasi mayat. Selesai makan, Saul mengajak Arthur ke ruang bawah tanah, ke tempat kerja Saul. Di sana, Arthur bertemu Hemis yang tak lain, pamannya yang sudah lama membantu pekerjaan sang ayah. Terlihat di sana Arthur dan Hemis yang kurang akur. Saat mereka membuka sebuah kantong mayat yang baru masuk, ternyata mayat tersebut adalah mayat Yosil seorang ilmuwan. Saul dan Hemis mengenal baik sosok Yosil. Saul bercerita kalau dulu saat istri Yosil meninggal, dia yang mengurusnya dan mengetahui saat itu Yosil berupaya dengan segala cara agar istrinya kembali hidup. Tak lama, Hemis mengajak Saul untuk keluar ruangan dan meminta Arthur untuk mengurus jenazahnya. Saat Arthur membuka kantong mayat, terlihat pisau masih menancap dalam dada. Arthur segera mencabut pisau itu, sebuah pisau yang terdapat ukiran beberapa mantra dalam gagang pisau tersebut. Ketika membuka pakaiannya, terlihat sebuah kalung leontine. Arthur mencoba melepasnya. Namun, dia dikejutkan oleh mayat yang bergerak dan tidak sengaja menjatuhkan leontine itu hingga pecah. Lalu seketika lampu dalam ruangan itu pun padam. Arthur, kamu baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Saat Saul kembali ke ruangan, Arthur menyembunyikan pecahan leontine ke dalam lubang saluran air untuk menghilangkan jejak. Khawatir, sang ayah mengetahui kecerobohannya. Saul melihat sebuah pisau di wastafel. Ia mencurigai apa yang sudah dilakukan Yosil sebelum kematiannya. Sejak kejadian itu, Arthur dan Claire istrinya mulai mengalami hal-hal yang aneh. Claire mengalami mimpi buruk didatangi sosok Yosil yang mencoba mengambil anak dalam kandungannya. Scene berpindah. Terlihat Saul sedang mempelajari simbol dan tulisan yang ada dalam pisau yang tertancap pada mayat Yosil. Tak lama, Saul menghubungi seorang rabi yang bernama Chayim untuk menanyakan keraguannya tentang simbol dalam pisau itu. Rabi itu menjelaskan tulisan yang ada dalam pisau tersebut merupakan sebuah tulisan kuno. Di mana pisau itu biasa digunakan sebagai media untuk menyegel iblis dalam tubuh seseorang. Namun, pisau itu tidak berarti apa-apa kalau tidak berpasangan dengan leontine atau semacam jimat. Mendengar penjelasan rabi Chayim, Saul mulai merasa tenang karena yang dia temukan hanya sebuah pisau. Tidak ditemukan jimat atau leontine pada mayat Yosil dan mayat tersebut siap untuk dikremasi. Tidak ditemukan jimatnya. Oh, hanya sedikit menjelaskan. Scene kembali berpindah. Saat dalam mobil Arthur, Hemis melihat telepon Arthur berdering. Lalu dia mengangkat teleponnya. Dan ternyata itu sebuah telepon dari pihak bank yang menjelaskan tentang hutang pihutangnya dengan solusi menggadaikan properti milik sang ayah. Hemis yang sejak awal merasa curiga dengan kedatangan Arthur, kini kecurigaannya pun akhirnya terbukti ketika Hemis mengetahui kalau ternyata Arthur berniat akan menggadaikan properti milik ayahnya. Hemis lalu memberitahukan hal itu kepada Saul. Arthur berusaha menjelaskan, namun semuanya sudah jelas terbukti. Arthur sudah tidak bisa mengelak lagi. Saul pun merasa sedih atas kejadian itu. Claire istrinya pun baru mengetahui tentang hutang pihutang Arthur dengan pihak bank. Di scene lain pada tengah malam, di ruangan bawah tanah tempat Saul bekerja, tiba-tiba saja terdengar ada suara pintu yang terbuka dan menutup. Kemudian Saul melihat penampakan sosok makhluk menyeramkan. Makhluk yang terlihat seperti hewan bertanduk yang langsung menyerangnya. Di keesokan pagi, Arthur dikagetkan dengan kehadiran kerabat dan saudara terdekat ayahnya. Saat itu Arthur tidak menduga ayahnya meninggal. Kematian Saul diduga karena serangan jantung. Hemis yang tahu permasalahan Arthur dan ayahnya menduga kalau kematian Saul dibunuh oleh Arthur. Hemis menemukan sepucuk surat wasiat di mana surat tersebut tertulis seluruh harta kekayaan Saul diwariskan kepada Arthur. Saat dimulai tradisi kematian Saul, Claire dikejutkan dengan melihat sosok penampakan seorang gadis yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Gadis itu berlari dan menuju ke sebuah cermin yang ditutupi oleh kain. Tradisi Yahudi di mana jika ada orang meninggal, cermin yang ada di rumah tersebut akan ditutupi oleh kain. Pada saat tengah malam Arthur terbangun dalam sebuah ruangan. Di bawah alam sadarnya Arthur membuat sebuah simbol-simbol iblis. Kemudian dia tersadar. Di keesokan hari, kini pekerjaan ayahnya dikendalikan oleh Arthur. Saat mayat Yosil akan dikremasi, namun label yang siap dikremasi telah luntur. Terpaksa kremasi untuk mayatnya harus tertunda. Karena merasa ada yang janggal, Arthur memeriksa barang-barang peninggalan jenazah. Ia menemukan sebuah kunci. Arthur yang penasaran, dia segera pergi menuju rumah Yosil untuk memastikan apa yang sudah terjadi sebelum kematiannya. Sesampai di rumah itu terlihat sangat berantakan. Dia melihat ada simbol-simbol iblis yang tergambar di lantai. Simbol yang persis pernah dia lihat dalam mimpinya. Di lantai itu, Arthur melihat ada celah yang bisa dibuka. Di sana, dia menemukan ada sebuah kain yang di dalamnya berisikan kaset video. Di scene berbeda saat di rumah, Claire kedatangan seorang wanita tua yang mengaku pernah berbisnis dengan Saul. Walaupun Claire sudah memberitahukan kalau Saul meninggal, namun wanita tua itu bersih keras untuk masuk. Dia mengaku kalau dirinya bernama Aida. Dia mengatakan kalau di ruangan lantai bawah rumah Saul ada mayat suaminya. Yang ternyata Aida adalah istrinya Yosil. Claire tidak mengetahui kalau Aida sudah meninggal beberapa bulan lalu. Kemudian Aida menunjukkan keberadaan Leontine itu. Dan menyuruh Claire untuk segera mengambilnya lalu membakar Leontine itu. Saat Claire membakar Leontine itu, mayat Yosil pun seketika terbakar bersamaan dengan Leontine tersebut. Ternyata sosok yang menyerupai Aida itu adalah sekutu iblis yang berupaya mengelabui Claire untuk menghancurkan Leontine yang menjadi akses jalan keluar iblis agar terlepas dalam Leontine tersebut. Tak lama sosok Aida pun berubah wujud menjadi sosok iblis bertanduk yang menyeramkan. Iblis itu berhasil mengelabui Claire dan iblis itu berhasil bebas. Melihat hal itu, Claire pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Sesampai di lantai atas, dia melihat simbol sang iblis di lantai atas. Saat Claire mencoba menghubungi Arthur, iblis itu berhasil merebut handphonenya yang hingga tergelotak jatuh dalam lingkaran iblis. Iblis itu kembali berupaya agar Claire bisa masuk ke dalam lingkarannya. Namun Claire menghindar dan memilih bersembunyi di balik meja. Kemudian Arthur datang. Di sana dia melihat sosok Sarah dan Claire istrinya. Saat Arthur mencoba membawa Claire keluar, iblis itu berhasil mempermainkannya berulang-ulang, mengembalikan sosok Claire kembali di atas kursi. Lalu sang iblis yang menyerupai Sarah mulai membuat kesepakatan. Jika Arthur dan Claire ingin selamat, dia harus memberikan tumba sosok anak kecil pada sang iblis. Namun Arthur menolak kesepakatannya. Alhasil Claire pun berhasil ditawan oleh sang iblis. Arthur berusaha menghubungi Hemis untuk meminta bantuannya. Tak lama kemudian Hemis pun datang dan meminta Arthur untuk memperlihatkan video rekamannya. Selamat menolak kembali di atas kursi saya. Selamat menolak kembali di atas kursi saya. Kemudian Rabi itu menanyakan keberadaan mayat Yosil. Namun tubuh Yosil sudah menjadi abu. Rabi itu melihat sebuah liontin dan berusaha menyatukan pecahan liontin tersebut dan menyisipkan sebuah kertas yang berisi doa-doa. Rabi itu berencana melakukan apa yang dilakukan Yosil sebelumnya. Rabi itu menjelaskan untuk menyelamatkan Claire harus ada yang dikorbankan. Istri dan bayinya atau diri Arthur sendiri. Karena untuk mengakhirinya tidak ada pilihan lain. Salah satu harus dikorbankan. Di tengah obrolan iblis itu menyerang sang Rabi dan berhasil membunuhnya. Lalu Arthur dan Hemis menabur abu Yosil membuat sebuah lingkaran untuk melindungi diri Arthur dari serangan sang iblis. Iblis itu berusaha mengelabui Arthur dengan menunjukkan sosok ayahnya. Akan tetapi Arthur disadarkan oleh Hemis untuk tidak terpengaruh tipu daya sang iblis. Kemudian Hemis memberikan kitab kecil dan mengalungkan liontin pada Arthur dan mengingatkannya untuk tidak keluar dari lingkaran apapun yang terjadi saat proses ritual. Saat Hemis berjalan, tiba-tiba iblis itu berhasil menarik tubuh Hemis dan berhasil membunuh Hemis. Arthur lalu membacakan doa-doa yang terdapat dalam kitab pemberian Hemis. Kembali Arthur ditunjukkan dengan sosok Claire istrinya di balik pintu yang teriak meminta tolong. Yang pada akhirnya, iblis itu berhasil menipu daya Arthur. Dia keluar dari dalam lingkaran dan berusaha menyelamatkan Claire istrinya. Arthur melihat Claire berada di atas sebuah jendela terlihat seperti sedang ditarik oleh sesuatu hal gaib. Saat Arthur akan kembali membacakan doa dalam kitab, namun tulisannya kembali luntur. Kini diri Arthur jauh dari perlindungan dan memudahkan sang iblis untuk merasuki tubuhnya. Arthur segera mengambil sikap demi menyelamatkan Claire dan bayi dalam kandungannya. Ia harus rela mengorbankan dirinya. Saat akan menusukan pisau, pisau itu terlepas jauh dari jangkauan Arthur. Kemudian sosok Hemis bangkit untuk membantu dan menyerahkan pisau itu pada Arthur. Untuk mengakhiri ritualnya, dia berhasil menghujamkan pisau di dadanya. Namun yang terjadi, Arthur mati dengan sia-sia. Karena Leontine yang dia siapkan untuk perangkap iblis terjatuh jauh dari tubuhnya. Sosok Hemis yang membantu mengakhiri ritualnya ternyata adalah iblis yang menyerupai Hemis. Dan iblis pun berhasil selamat dari perangkap yang sudah direncanakan mereka. Di scene berbeda terlihat Claire yang mulai tersadar. Dia merasa semua yang terjadi seolah hanya sebuah mimpi. Kemudian dia melihat Arthur. Claire pun senang melihatnya. Claire beranggapan semua yang terjadi sudah berakhir. Namun itu hanya sebuah tipu daya iblis yang berhasil membuat Claire masuk dalam lingkaran iblis. Claire pun berakhir tewas di tangan sang iblis. Di akhir cerita film The Overeign, semua pemerahnya tewas. Tidak ada satu pun yang tersisa. Hanya tersisa para bestie yang lagi stay tune. Dan film pun berakhir dengan tenang. Terima kasih telah menonton, Bestie. Bye! Terima kasih telah menonton, Bestie.